Hmm, aku minta gaji. Robot minta gaji buat apa? Uang aku habis, loh! Aduh, maaf, nak. Ternyata ban yang kempes ada dua. Ini kan bayak. Maaf, uangnya tidak cukup. Uangku nggak cukup. Lalu aku pulangnya gimana? Halo guys, dengan Winnie Nata disini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Bioscope Simulator. Aku harap kalian menikmati series ini karena aku berniat mainin sampai tamat. Semoga bisa sampai tamat karena ceritanya panjang. Kayaknya ini akan menjadi series dari gamenya Andi Lukito atau game dari akhir pekan studio. Main sampai tamat. Aku pernah main game warnet terus main beberapa gamenya. Cuman aku nggak sempat main sampai tamat. So, ya. Kali ini aku coba mainin sampai tamat. Katanya nanti mau ada game warnet life kedua. Mungkin itu aku akan mainin sampai tamat juga kalau misalnya... kalau kalian suka dengan series yang aku bikin, oke? Of course, belum apa-apa. Aku langsung disuruh bersihin toilet. Oh, iya. Jangan lupa sampah jangan langsung dibuang. Dikumpulin dulu. Sampah-sampah dikumpulin dulu untuk dikasih ke robot ribet. Kalian ngasih tahu aku kalau sebenarnya nama-nama karakter disini itu dibalik. Kayak Rodelet itu sebenarnya Teledor. Hot New itu adalah Winda. Unik banget ya. Bisa kayak begitu ya. Oke, kalau Nata dibalik jadi... Atan? Nata? Tana? Nata kalau dibalik jadi apa Windians? Coba, coba, coba. Aku agak-agak bingung ya. Soalnya aku tuh tidak bisa lah kalau dibolak-balik lah. Aku banyak belajar dari semua saran-saran yang kalian buat ya. Jadi, kalau misalnya film, film yang kemungkinan masuk berita itu kan biasanya kayak ada kemungkinan gak? Ini film ini viral. Jadi, hanya salah satu yang viral. Oh, begitu. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi, tiap malam kita itu kayak milih diantara empat film ini manakah yang akan viral. Jadi, begitu. Ternyata, kukira itu semua empat film itu yang akan viral. Ternyata cuma salah satu aja. Oke, ini masih menjalankan film terakhir ya. Oke, kita tuh hanya sebenarnya menunggu di pagi hari aja sih. Karena ada hal menarik yang akan terjadi di pagi hari. Tapi, baiklah kita coba ketemu sama si robot ribet itu. Halo, robot ribet. Nih, aku udah bawa sampah nih. Nih, nih, nih. Udah. Terus, terima kasih. Akanku proses pip-pop, error, error, mesin rusak. Carikan... Carikan tapan sirkuit, carikan... Kesabaran setipis tisu. Tapi, baiklah. Alright. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita butuh robot ini. Kita butuh robot ini untuk membantu bersih-bersih. Oke. Film terakhir sudah tayang. Oh, itu dia. Butuh empat sirkuit untuk ya robot tebir alias ribet. Yap, memang ribet. Robot harusnya canggih, praktis, membantu manusia, malah ribet menyusahkan. Of course. Of course. Of course. Ini apa? Halo, kamu siapa ya? Um, sip. Halo. Mau ke area deh, cukup bayar 5 ribu aja. Eh, sorry, 500. Oke, silahkan naik. Jangan berdiri selama perjalanan berlangsung ya. So, ada sebuah area baru. Oh, apa ini? Beta Midi. What? Ada misi lagi. Kakek tua. Halo, kakek tua. Kakek-kakek ngomongnya kayak gini. Hei, nak. Boleh bicara sebentar? Ya, ada apa kakek? Begini, nak. Ini, ban motorku pecah. Tapi aku terlambat menyadarinya. Sehingga tadi aku sempat terpeleset dan sekarang kakiku lemas. Maaf, nak. Tapi apakah aku boleh minta tolong padamu? Ya, boleh, boleh, boleh. Terima kasih, nak. Boleh carikan aku ban motor baru yang cocok untuk jenis motor ini? Oke, apa aja kan, kak? Apa aja kan? Kamu nggak minta ribet-ribet kan, kakek? Kakeknya kelihatan sehat, by the way. Untuk kakek yang barusan jatuh dan kakenya lemas, dia terlihat sangat-sangat sehat. Jadi, kita akan carikan dia ban. Kamu jual ban nggak? Balon hijau, balon merah muda. Kopi. Oh, cuma miniatur. Kirain beneran kopi. Miniatur mesin popcorn, miniatur mesin minuman. Aku butuh yang asli. Aku butuh yang membantuku. Apa ini? Halo? Apakah di sini ada harta karun? Ini tuh tamannya Doraemon nggak sih ini? Ada pipanya. Ini pipa buat apa nih? Pipa buat saluran apa nih? Kok tidak segera dikerjakan proyeknya? Wah, ini pasti proyeknya molor nih. Makanya pipanya ditaruh di taman, tidak dikerjakan. Ban, ban, ban. Toko film? Oh, kamu jual film apa di sini? Corpse Groom. Oh, iya. Indiana Bones dari Indiana Jones. Is dari It's Adventura. Oh, nggak familiar dengan film itu. Halo? Halo, selamat datang di toko filmku. Dari penglihatanku, sepertinya kau penyuka film ya. Kok tau? Aku emang ahli dalam hal seperti ini. Oh, iya. Perkenalkan, nama aku Rabel. Lebar. Oke, namanya lebar atau lebar? Lebar atau lebar, editor? Lebar atau lebar? Lebar? Namanya lebar, oke. Lebar, Rabel. Rabel atau Rabel? Rabel atau Rabel? Beneran? Oke, baiklah. Silahkan berbelanja di toko ku ya. Aku yakin penonton bioskopmu pasti suka. Ngomong-ngomong, apakah kamu tertarik dengan film spesial apa nih? Film spesial apa ini? Film tanda kutip? Film spesial apa nih? Iya, film spesial. Tapi untuk mendapatkannya, oh oke. Sepertinya bukan seperti aku kira. Emang aku kira apa ya, editor? Ayo. Iya, film spesial. Tapi untuk mendapatkannya, kamu harus membantuku dulu dong. Of course, tidak ada yang gratis. Jadi sebenarnya, aku sedang ngidam makan ayam goreng. Tapi WFC-nya jauh banget. Ayam gorengnya? Baiklah. Bolehkah kau belikan ayam goreng itu buat aku? Bentar. Berapa dulu ayam gorengnya? Sepuluh! Sepuluh! Sekali yang minta ayam, minta ayam dong. Sepuluh mintanya! Kalau minta nggak nanggung-nanggung ya. Tidak pernah mintanya satu. Langsung sepuluh! Kayak lumayan nih dibeliin orang. Langsung aja minta sepuluh. No problem. Oh, itu buat mancingnya di situ. Oke, bentar. Kita coba cek dulu sampai pojok sini. Ada apakah di sini. Apakah kamu jual ban? Ada jual ban? Tidak. Bapak tidak jual ban, Pak. Oke, baiklah. Bapaknya tidak menjual ban. Oke, apakah ada lagi? Sepertinya tidak ada apa-apa sih di sini. Oh, nah dapet ban. Let's go! Beli film. Kimi no Nawa. Kirim nomor WA. Dari Kimi no Nawa jadi kirim nomor WA. Pintar sekali. Oke, aku itu filmnya aku beli aja lah. Pasti para penyuka anime akan menyukai film itu. Dan aku akan dapet profit. Yay! Oke, bentar-bentar. Kita akan memberikan ban ini kepada kakek tua itu. Kakek tua yang tampan itu. Hai kakek! Butuh ban? Nih, udah donatnya sudah, donat besarnya. Kamu kembali cepat sekali. Terima kasih ya, nak. Sebentar, aku pasang dulu. Eh, tunggu. Jangan bilang kamu gak bisa pasang, Pak. Waduh, maaf, nak. Ternyata ban yang kempes ada dua. Kayaknya kamu harus tolongin aku buat cari satu ban motor lagi. Of course. Of course. Tidak mungkin sebelah itu. Of course. Malas. Saya malas meladeni anda. You know what? Never mind. Niatnya tadi aku mau mancing. Tapi karena ban yang sudah ketemu, aku berubah pikiran. Mari kita bantu kakek itu. Iya kan? Kalau kita membantu orang tua, niscaya kita banyak rezeki. Siap, kakek udah ketemu. Terima kasih ya, nak. Oke, sekarang aku pamit dulu. Eh, tunggu. Waduh, maaf sekali lagi, nak. Ternyata bensin... Bensin habis. Bilang aja sekalian minta motor baru dibelikan. Apakah aku boleh merepotkanmu sekali lagi? Tapi kayaknya daerah sini tidak ada pom bensin. Minta apa? Bicara kepada warga. Warga yang mana? Warga apa? Ah, ini dia warga yang ini kah? Halo? Yo, lagi nyari apa? Dari tadi mundur-mandir aja. Nyari bensin. Oh alah, gue pikir nyari apaan. Kalau bensin mah, gue kebetulan jualan nih. Sini, beli sama gue aja. Jangan mahal-mahal ya, bang. Oh, cuma 2 ribu. Mantap sekali. Sep, makasih ya. Ini bensinnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati bensin. Hmm, bau bensin. Siapa yang suka bau bensin? Hati-hati loh. Hati-hati loh. Bau bensin mungkin menggoda. Tapi kalau kebanyakan nanti kamu... Nanti menghitam loh paru-parunya. Hati-hati ya. Terima kasih banyak ya, nak. Siap, kakek. Berkat bantuanmu, aku bisa kembali melanjutkan perjalanan. Oh iya, di mana sopan santunku? Perkenalkan, nama ku Agas. Kalau dibalik jadi Sage. Sage atau Sage? Sage atau Sage, editor? Yang bener. Masa? Oke. Aku adalah wali kota pertama di kota Warnet. Wali kota pertama di kota Warnet? Dari game sebelumnya, kan? Kalau boleh tahu siapa nama Muna? Nama aku Nata. Atau kalau dibalik jadi Atan. Oh, jadi kamu pemilik bioskop yang diheboh-hebohkan orang-orang. Kapan-kapan aku akan coba mampir untuk merasakan sendiri deh. Rasanya nonton di bioskopmu itu. Kenapa naik motor? Kebetulan saya lagi ingin keliling-keliling aja. Walaupun aku sudah tidak menjabat sebagai seorang wali kota. Tetapi aku tetap ingin melihat perkembangan area-area sekitar. Oh, dia ini kan dulu wali kota ya. Apakah dia ini itu pilihan para warga? Kan ada warga yang tulisannya mencoblos gitu kan. Atau mungkin tidak. Terutama semenjak Meon menjadi wali kota. Banyak sekali kejanggalan dan preman yang berkeliaran. Kalau kamu sempat, cobalah mampir ke area W ya. Nanti akan aku ajak keliling dengan motorku. Hahaha, walaupun umurku ini sudah 65 tahun. Tetapi aku masih keren dan bisa naik motor kan. Ya sudah, sekali lagi terima kasih sudah membantu kakek tua ini. Aku harus kembali karena cucuku sedang menungguku. Sampai jumpa kembali. Nah, oh iya, terimalah hadiah ini. Dapat apa? Dapat film? Warnet Life 2, coming soon. Let's go! Warnet Life 2. Akan aku nantikan gamenya akhir pekan studio. Nanti kita ketemu lagi. Dapat motor nih. Dapat motor nih, motornya keren banget. Yaudah lah, gak apa-apa lah ya, motornya keren. Gak sia-sia cari dua ban, isi bensin, kesana kemari, no problemo. It's good. Quality very, very good. Kualitasnya sangat-sangat bagus. Nata likey. Oke, oke, oke. Ini apa? Kita disuruh memancing kah? Tantangan memancing. Yo, lo orang baru ya? Dari muka lo sih kayaknya iya. Gue gak pernah lihat muka lo soalnya. Saya pemilik bioskop. Oh alah, pantas gak pernah lihat. Lo kerjanya di tempat gelap sih, jadi muka aja gak kelihatan. Lucu. Lucu banget. Naki. Kalau dibalik jadi ikan. Kenapa gak jadi daki aja sekalian? Karena kalau kamu daki, kamu gak kelihatan. Kamu tenggelam dalam gumpalan leher. Ew. Oh iya, kenalin. Nama gue Naki. Nah kebetulan gue ada beberapa barang yang kayaknya cocok nih sama lo. Tapi lo harus kasih gue sesuatu. Oke, kita barter sama dia. Masa lo dapet barang gratisan? Gak mau kan dicap gak modal sama orang kayak gue. Jadi tolong bawain gue patung ikan badut. Patung ikan badut. Gimana aku kasih kamu badut aja? Patung ikannya aku ambil. Ini aku harus mancing gitu. Aku gak punya alat mancing by the way. Aku siram saja kah? Oh no. Aku bisa tinggal mancing. Oke, tidak ada hari yang buruk untuk memancing. Oke. Alright, no problem. Kita akan memancing. Karena aku jago mancing ya. Oke. Kita akan tunggu. Oh, oke dapet. Dapet. Oh. 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 Pasin ke hijaunya kan. Look at that. Dapet patung ikan badut. Let's go. Aku hari ini beruntung sekali loh. Mana tadi? Patung ikan badutnya mana? Patung ikan badut. Let's go. Kok pasti cemburu kan dengan patung ini? Loh. Enggak. Loh. Bukan ini. Oh beda. Ya udah lah. Nanti aja lah ya. Untuk yang urusan mancingnya nanti aja lah ya. Nemo. Kau akan ikut denganku. Oke Nemo. Oke. Kayaknya sih gak ada misi lagi ya. Kecuali dia. Oke. Baiklah. Kayaknya kita kembali saja lah ke kampung halaman kita. Kayaknya gak ada lagi sih hal menarik di sini. Alright. Let's go. Lima menit kemudian. Oh ini panen. Kita dapat selada. Mantap. Selada. 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 Apa ini? Halo. Bapak Roti. Kalau dibalik jadi Itor. Tidak menarik sekali terdengarnya. Oke. Wah nak. Kau beruntung sekali. Teman lamaku sedang mampir ke kota ini. Dan jangan kaget ya. Teman lamaku itu wali kota kita. Hahaha. Oh. Itu dia datang. Betulnya tadi aku bantuin dia loh. Wih. Mantap sekali wali kotanya. Meon. Oh tunggu. Beda wali kota ya. Oh yang sebelumnya itu wali kota sebelumnya. Halo semuanya. Apa kabar? Kalau dibalik jadi Noem. Noem. Terdengar culun ya. Pak Meon lama gak ketemu. Setelah beberapa tahun mukanya malah maki seger nih. Ya skin carenya apa? Spill dong bestie. Kok bisa aja? Semoga saya bisa menang lagi di pemilihan tahun depan ya. Aduh Pak Meon tidak usah khawatir. Kita semua disini pasti mendukung Pak Meon kok. Selama. Ehm. Pajaknya tetap ringan ya. Hahaha. Wah ini pebicaraan para pebisnis nih. Aku gak mau ikut campur ah. Oh iya. Ngomong-ngomong kenalin nih. Anak ini yang punya bioskop seberang. Pak Meon kan punya banyak kenalan. Kalau ada yang bisa renovasi. Boleh kasih tau ke dia nih. Oh penutupan renovasi. Gampang itu mah. Nanti gue cariin. Terima kasih. Tapi saya sudah dapat sih. Oh sama orang gue aja. Pasti hasilnya lebih bagus juga. Lebih rapi. Kok virasatku gak enak ya. Terus harganya murah. Palingan cuma sekitar 1 juta aja. Saya gak punya uang sebanyak itu Bapak. Gak punya. Kecuali saya harus ngepet Pak. Yaudah siapin aja dulu duitnya. Gue lanjut belusukan dulu ya. Jangan lupa pilih gue. Oh. Ternyata dia belusukannya cuma buat pamer. Bukan karena turut membantu warga. Uuu. Ternyata cuma gimmick. Hahaha. Siap Pak Meon. Walah. Ternyata dia adalah wali kota yang seperti itu. Ternyata. Oh ternyata gimmick. Cuma gimmick. Biar ku tebak. Dia pasti suka korup. Mari kita jangan jadi koruptor. Oke. Orang itu tadi tuh minta 10 ayam ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku gak tau aku punya berapa ayam. Tapi aku beliin sebanyak-banyaknya sampai penuh. Alright. Berapa ayam kah? Ini kayaknya sih lebih dari 10. Aku percaya dengan instingku. Tidak usah dihitung ya. Aku akan mempercayakan instingku saja. Kalau gak salah ada beberapa yang bisa dibeli ya. Katanya itu kita bisa olahraga unlimited. Tanpa perlu nge-gym. Gimana caranya? Beli dimana? Jadi aku kalau misalnya mau memperkuat otot aku gak perlu ke gym tiap hari. Wait, wait, wait. Ini di toko musik ada yang aneh nih. Oh. Apa ini? Permainan mencocokkan kartu. Oh ternyata ada tempat rahasia. Ini pasti permainan orang kaya ini. Apa ini? Permainan kasih. Yes. Gak ngerti. Mencocokkan kartu. Coba deh. Oke. Aku harus bayar 75. Oke. Kita harus cepat. Aduh ingatanku jelek. Bong. Bong, bong. Bong. Oh ini nih. Nah. Ini as. Oh oke. Hoki. Oh ini disini bukan. Nah. Ini. Yang mana tadi? Ini ini bukan. Oke. Hoki. Eh sorry. Ini ini bukan. Ini ini. Ini ini. Let's go. Dapat 150. Lumayan. Lumayan. Menyenangkan sekali. Ini kayaknya cara cepat untuk dapat uang sepertinya. Baiklah. Baiklah. Siapa yang memiliki bisnis ini? Ternyata ada ruang rahasia. Eh. Ternyata bule ini usaha sampingannya menjanjikan sekali ya. Oke. Aku gak nemu kayak sesuatu yang buat dijual, buat olahraga. But ya. Mari kita ganti dulu. Kita akan mengganti film. Oke. Berita. Empat ini yang mungkin akan viral. Yang mana ya? Oke. Ini kita akan pasang film Herina. Lalu sisanya kita akan pasang film dengan profit tertinggi. Kirim nomor WA ini lucu banget sih ini. Tapi kita akan pasang yang tertinggi. Oke. Tapi ini semua umur lah ya. Oke. Ini profitnya gede semua sih ini. Oke. Kayaknya sih ini pas-pas aja lah ya. Buat aku sih ini pas. Lalu tunggu. Uangku berapa sih? Cuma seribu. Uff. Aku kismin sekali lah. Uangku sike sekali. That's okay. Oh ada penampakan lagi ya. Halo. Udah pulang, 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 pulang. Siapa yang kalau ada penampakan deg-degan? Siapakah orang itu? Siapakah orang botak itu? Kenapa suka sekali nongkrong di pojokan toilet perempuan? Bukannya toilet perempuan ya. Oh laki-laki. Sorry, sorry, sorry. Karena dia laki-laki. Siapa tau kan perempuan kan gak tau? Kan kita gak tau. Kan ada perempuan yang terlihat maskulin ya kan? Never mind. Kita coba cek CCTV apakah ada penampakan. Tungben. Lagi gak mood ketemu aku ya hari ini? Lagi gak mood ya? Oke. Baiklah. Aku udah pasang film. Aku udah bersih-bersih juga. Baiklah kita akan tidur dan menanti hari esok. Oke. Kita tidur. Dan kita akan bertemu dengan si Narogan. Nagora apalah itu? Dia itu si Arogan. Ya. Banyak sekali nama-nama yang kalau dibalik namanya unik-unik sekali. Rodela jadi teledor. Unik sekali. Gak maulah sini-sini-sini. Aku perlu menyelesaikan misinya si polisi itu. Aku butuh satpam untuk menjaga bioskopku dari perempuan jelek seperti kau. Nyoh. Bye-bye. Nah, halo Nagora. Oke. Burger terenak di dunia. Siap untuk disantap. Silahkan dicoba. Oke. Mau gak kerja untuk aku? Mau gak kerja untuk aku? Please. Aku harus ngapain? Mana burger-nya? Burger. Oh, sugoi bentuknya. Luar biasa. Lihatlah itu. Wih, bentuknya cantik sekali. Hmm, baunya sampai sini. Oke, aku akan makan. Nyam-nyam-nyam-nyam. Hmm, mantap sekali Nagora. Gimana rasanya? Enak kan? Enak nih. Saya memang chef yang paling hebat. Nah, di kau harus merekrutku sebagai chef di bioskop. Saya yakin kan di kau ribuan orang pasti datang untuk meminta tanda tangan. Eh, maksudnya saya menonton di bioskop di kau. Well, karena dia adalah orang yang arogan, tentu saja dia orang yang percaya diri banget ya. Berikan saya 5 ribu dan chef terbaik di dunia akan bekerja dengan di kau. 5 ribu. Waduh, uangku cuma 3 ribu. Waduh, oke, oke. Aku kerja dulu. Bentar ya. Oke, ini si habat. Halo, habat. Tabah. Namanya jadi tabah. Oke. Halo, aku udah siap. Mana ruangannya perlu aku renovasi? Maaf. Kenapa? Aku masih berpikir. Kenapa? Kau mendapatkan tawaran lain ya? Bagaimana kalau kamu coba berbicara dengan tukang itu? Lalu kamu bandingkan dengan tawaranku. Nanti kalau sudah yakin, baru kabari aku ya hasilnya gimana. Emang orangnya tabah ya? Kalau begitu, aku permisi dulu. Besok aku akan kembali kerja. Baiklah. Sorry ya. Sorry ya. Ntar aku dikira PHP lagi. Tentu saja harus aku yang kerjakan. Tentu saja harus aku yang kerjakan. Ini gimana kita mau dapat profit? Oke. Nagora belum mau kerja. Tentu saja harus aku juga. Aku culak juga ini ya. Sapu ke makamu. Makamu. Oke. Baiklah. Kita akan masak ke satu-satu. Harus aku juga yang masak. Hah. Capek. Capek. Malas sekali membayar kalian kalau ujung-ujungnya aku juga yang harus kerja. Aku juga. Aku juga. Ini lalu hotdog. Nih, 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 nih. Tuh popcornnya, popcornnya segera dibikin. Popcorn. Minumannya dibikin, Milas. Oke. You know what? Oh, dia hanya mau setelah pelangganya satu maju gitu ya. Yaudah lah. Nyimpan nih pada kerja lah. Udahlah. Oke, uang. Oh ya. Udah. Kita akan kasih 5 ribu ke Nagora supaya kita dapat chef. Butuh banget nih chef. Supaya si Teledor sama si Milas enggak. Diem aja kalau misalnya ada yang mau pesen burger dan sebagainya. Hah, ini saya bicarakan. Eh, tapi please mau apa lagi sih? Sebenarnya saya memerlukan kasur. Saya menjualnya untuk pelunasi hutang. Berikan ranjang. Ranjang untuk kita berdua. No, you know what? Never mind. Ranjang. Ranjang beli dimana? Mau yang ini kah? Oke, untung tas penuh. Of course, tasnya penuh. Permisi. Saya numpang taruh obit disini ya. Boleh kan? Boleh kan taruh obit disini? Boleh kan? Marah enggak? Nah, taruh disini dulu ya obitnya ya. Oke, aku akan beli ranjang. Oke, aku udah dapet ranjang. Untuk aku dengan si Nagora berdua. Anyway, aku udah beliin dia ranjangnya besar. Ranjangnya besar. Nih udah aku berikan nih. Udah ya. Mampuk sekali kasur ini. Oh, iya lagi. Saya juga memerlukan seragam. Seragam saya tidak mahal. Rp2.000 saja. Apakah aku... Aku kismin. Uangku cuma tinggal Rp375. Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli ayam goreng. Tidak ada uang untuk ayam goreng. Aku sedih sekali. Aku butuh uang. Oke, kita udah banyak mengalahkan preman. Sekarang kita akan ngomong dengan si Bapak Ogach alias Jago. Wah, hebat juga loh ya. Iya, kenapa? Tapi itu masih kurang buat membuktikan diri loh. Tantangan lo selanjutnya adalah lo harus ngusir lima bocil graffiti yang mengganggu bioskop lo. Gampang. Buset, sombong banget. Gue suka gaya lo. Tapi gaya doang belum cukup sebagai bukti. Oke, siap. No problemo. Oh, ini disini masuk nyerak dumbbellnya. Well, aku butuh uang dulu sih. Baiklah, kita akan menambung uang 11 ribu. Kita perlu menemui robotnya. Kayaknya kita udah mengumpulkan semua sirkuitnya deh. Oke, hey. Ribet. Oke, terima kasih. Pip-pop. Repair. Oke, sampamu akan kuproses ulang. Pip-pop. Bioskop sukses. Berhasil nih. Iya, aku siap untuk membersihkan ruanganmu. Bukan ruangan. Bioskop. Bioskop. Hmm, aku minta gaji. Robot minta gaji buat apa? Kan semuanya aku yang kasih. Robot minta gaji. Aku tidak bekerja dengan gratis. Mesinku mahal. Hah, bayar 3 ribu. Aku kismin banget. I don't have any money. I don't have any money. I am poor. I have no money. Ya, aku bukan Lisa Mode yang nyanyi lagu. Nah, semeni gak punya duit. Lisa minta duit. Aku bokeh banget. Cuma 300. Aduh, sedih banget. Ini menyedihkan. Ini sedih banget, cuy. Oke, neganai. Aku tak punya uang. Halo? Ini sih boneka belekan. Anak belekan. Mana ibu yang nyuruh aku bikin kotak kaca itu? Mana dia? Dia ada di mana? Anak belekan. Pergi ke rumah tua. Ini aku udah ke rumah tua. Apakah aku harus masuk? Enggak kan? Aku udah ke rumah tua. Lalu ini aku apain? Halo? Hmm. Baiklah. Gak tau bisa diapain. Mungkin hanya bisa diapa-apain di malam hari. Oke, sekarang aku udah punya cukup uang. Kita akan bayar Nagora. Udah. Seragam chef kesayangan saya. Akhirnya kembali. Saya sudah siap bekerja. Sampai ketemu besok. Yes. Alright. So, kita punya uang yang cukup untuk bayar si robot ribet. Tebir ribet. Oke. Ini uangnya udah cukup ya ribet. Terima kasih. Aku siap bekerja. Tapi aku ingin minum kolam kaling. Kok robot minum? Mesinku anti air. Dan aku haus. Sabar, 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 sabar. Harus? Berapa lama aku harus sabar? Sabar lama-lama aku akan meninggoy karena darah tinggi. Nih, aku udah bawain kolam kaling. Oh, loh. Satunya mana? Ya ampun, aku... Kurang satu kolam kaling. Oh, ala Nagora udah kerja ternyata. Eh, yang rajin. Mesin tiket rusak. Untung aja aku ada di sini. Untung aja aku ada di sini. Aku perbaiki dulu. Aduh, tapi seneng lah. Aku udah gak kerja sendirian. Akhirnya. Senang sekali mereka semua kerja. Oh, it's so lovely. It's so lovely. Wih, aku seneng sekali melihatnya. Semangat kerjanya. Semangat kerjanya. Oke, aku minta kolam kaling, by the way. Minta kolam kalingnya. Atuh, nih lupa aku ambil ternyata. Aduh. Nih, tinggal satu. Ya ampun. Udah kan? Segarnya terima kasih. Pip-bop. Aku siap kerja. Please, please jangan minta apa-apa lagi. Yes. Yeah. Let's go. Oke, kita udah punya tukang bersih-bersih. Kita punya robot bersih-bersih. Dan kita udah punya koki. Oke, kita... Oh, kita tuh sebenarnya cuma kurang ini ya. Renovasi kan? Bentar, mari kita cek dulu misinya. Quest utama. Pergi ke depan bioskop. Let's go. Aku ingin segera mengetahui kelanjutan ceritanya. Tapi kayaknya kita nunggu sampai jam malam deh. Soalnya kita kan disuruh ke depan bioskop nih. Nggak ada apa-apa by the way. Atau bioskop yang satunya? Ada preman? Mana preman? Udah ada preman ya? Oh ya, kita juga butuh. Oh, gaj. Ya. Oke, of course. Sini. Aduh, kamu kan katanya salah. Katanya kamu mantan preman. Kenapa kamu nggak hajar dia? But oke. Hey, apa kabar? Wow, look at you. Tampan sekali. Chef yang tampan. Mantap. Kita hanya perlu pengawas disininya. Kita hanya perlu si Ogach. Buat membantu. Melawan preman-preman. Oh, kamu yang tukang bersih-bersih. Yeay, nambah. Yeay. I'm so happy. Senang banget aku nggak kerja sendirian. Makin lama bioskopku makin rame. Semoga berkah ya itu bioskop. Oke, aku pengen ke kota sebelah dulu. Aku perlu ke kota sebelah buat kasih. Ini 10 ayam. Soalnya ini inventoryku penuh. Berlama-lama kemudian. Oke, ini siapa yang pengen ayam? 10 ayam. Nih, sudah saya bawa ke 10 ayam. Sesuai seperti yang dimakan oleh Upinipin. Nih, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2. I'm sorry. Oke. Wah, mantep nih. Makasih ya. Hmm, abis makan yang asin. Enaknya makan yang... Bolehkah berikan... Minta popcorn manis. Berapa popcorn? 10! Kalau minta nggak tanggung-tanggungnya. Rasa ingin mencekik. Rasanya ingin sekali mencekik. Tapi tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyakiti sesama. Tapi bola yang kayak gitu halal sih. Kayaknya buat dicekik ya. Soalnya nyebelin banget. Minta tidak tanggung-tanggung. Oke, baiklah. Karena aku adalah warga yang baik. Akan aku turuti. Aku harap bioskopku nggak kebakaran. Karena aku tinggal. Si Nagora tidak bisa memperbaiki penggorengan, oke. Oke, semua baik-baik saja. Nah, ya ampun. Of course, lupa aku bayar. Nagora ogah kerja. Semuanya ogah kerja. Baik, baik. Kesalahanku sebagai bos. Lupa membayar kalian. Atau mungkin kalian adalah pegawai yang seharusnya... Tidak usah aku pekerjakan saja. Tapi ya sudah lah. Ini nih, modal. Modal, modal, modal. Untuk kalian semua. Udah, 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 udah. Ini nih, ambil semuanya. Aku kismin demi kalian. No problemo. Dajobu. Dajoke. Dajoke. Yang penting kerja. Please kerja. Please kerja. Please kerja. Ini siapa yang pesan 10 popcorn manis. Nih, untuk anda seorang. Saya bawakan khusus dari bioskop saya. Tentu saja saya harus keluar uang. Rugi dari bioskop saya sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting anda senang. Semua senang. Supaya saya bisa segera progres. Oke. Wuhu. Makasih ya. Ngomong-ngomong soal popcorn. Aku jadi ingat kemarin. Aku sempat lihat miniatur mesin popcorn gitu. Bolehkah kau bawakan dekorasi manusia? Miniatur mesin popcorn. Di mana ya? Hmm. Sepertinya aku pernah lihat. Di mana ya? Minta tiga. Ya ampun. Miniatur mesin popcorn. Minta tiga. Tiga. Well, aku harap kau akan memberikan aku uang. Atau at least film yang sangat-sangat viral. Supaya aku bisa balik modal. Kalau tidak saya cekek nanti anda ya. Nggak, nggak, nggak. Aku akan mencekekmu dengan cintaku kok. Don't worry about it. Jangan khawatir. Oke. Bagus. Makasih ya. Tapi kalau misalnya aku taruh miniatur ini doang. Kasian dia sendirian. Oke aku tahu dia perlu hiasan tembok juga. Biar pas. Bolehkah kamu cari? Dekorasi dinding onigiri. Satu. Satu aja. Tiga. Uang aku habis loh. Uang aku udah habis lah. Habis lah. Pinjemin duit dong. Someone loan me money. Pinjemin aku uang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau misalnya aku kehabisan uang buat pulang. Gimana caranya? Ini kan bayak. Maaf uangnya tidak cukup. Uangku gak cukup. Lalu aku pulangnya gimana? No. No 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 no. Coba 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 coba. Uangku habis. Aku gak bisa pulang naik bis. Oke oke. Kita coba restart gamenya dulu. Oke. Alright. Jangan sampai kita kehabisan uang. Oke. No to self. Baik itu boleh. Tapi jangan sampai kita kehabisan uang. Oke. No to self. Dan aku kehilangan patung obitku. Yes. 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 Akhirnya. Kita bisa progress. Halo tukang. Wah ini bioskop lu? Iya. Gue tukangnya disuruh Pak Meon. Gue masuk dulu ya. Gue mau cek. Apa aja sih yang perlu di renov? Oke apakah dia tukang yang beneran tukang? Atau dia tukang-tukang yang pura-pura jadi tukang-tukang? Hmm. Apakah kamu real? Kita cek dulu. Aku mengawasimu oke? My eyes on you. Mataku ini tajam sekali melihatmu. Hmm? Hmm? Kita ikutin dia terus. Kita ikutin dia terus. Eh bioskopku rapi lah. Bentar mari aku cek. Ah bioskopnya rapi. Ah robot itu beneran kerja. I love it. Dia investasi yang bagus. Well, well, well. Nah gimana? Hmm ternyata lumayan banyak yang perlu di renov. Kalau segini bisa kena sejuta. Gak bisa kurang gak ada duit segitu. Hmm karena lu kenalannya Pak Meon gue kasih diskon deh. 500 ribu. Diskon 50%. Lumayan kan? Masih terlalu mahal. Yaudah lu pikirin aja dulu. Besok gue balik lagi. Kita pake jasanya si Tabah aja gak sih? Si Habat. Soalnya dia lebih murah. Dan dari muka-mukanya yang melas itu sepertinya dia lebih ikhlas dibayar semampunya. Hahaha. Oke. Aku mau jual-jual barang dulu. Oke, 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 oke. Akhirnya kita bisa melanjutkan misi Ana Belekan. Kamu kemana saja saya mencarimu loh. Oke, ada apa ini? Akhirnya kamu datang. Oh iya. Kenapa kau menaruh bonekanya di bawah pohon ini? Kau mau menakuti orangnya? Tidak, itu bukan aku. Lalu bagaimana bisa dia berada di sini? Tunggu. Sebaiknya kita segera mengurung boneka ini sebelum dia kabur lagi. Oke, bagaimana caranya dia dikubur? Wow. Ada mistis-mistisnya juga lah. Oh, Ana Bele. Halo Ana Belekan. Duar. Jumpscare. Loh, harus aku lawan? Eh, 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 eh. Waduh. Nyawanya sakit juga ya. Pukulannya sakit banget. No. Eleanor, tolong dong. Tunggu dulu. Aku harus ngelawan dia. Aduh. Serang dia terus. Serang dia terus. Serang dia terus. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ah, nyawaku. No. Antara kau dan aku, Bung. Antara aku dan kau. Hmm. Hmm. Yes. Woo. Akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah membantuku melawan hantu tadi. Sebagai tanda terima kasih, aku kasih kamu film ini. Film apa? Salah satu film horror favoritku. Hmm, apa ya? Abis aku tebak. Ana belekan. Sama-sama. Aku pamit dulu ya. Boneka ini akan aku simpan di gudangku supaya tidak ada korban berikutnya. Yah. Tolong bawa jauh-jauh. Dan kalau bisa kasih aku uang dong. Aku kismin banget. By the way. Cuma ada 500. 500. Dengan uang 500 aku bisa. Bisa dapat apa? 500. Oke. So, kita akan memprediksi empat film yang akan viral. Wah, kita barusan dapat film Ana belekan. Kita akan pasang film Ana belekan. Mana tadi Ana belekannya? Nah, ini dia. Oke. Oh, ini film semua umur. Let's go. Oke. Kita pakai hot new. Oh, ini filmnya Windah ya. Windah Wing Chun. Let's go. Kita pakai film apa lagi? Kayaknya film-film ini semuanya profit. Oke, baiklah. Sudah semua. Film sudah aku ganti. Stuff juga sudah. Sudah uangku kismin banget. Aku hanya perlu menunggu esok hari kayaknya. Mari kita tidur dulu. The next day. Oh. Ada apa ini? Weh. Gue awaim. Kak Miawak akhirnya. Halo, Kak. Sini dong. Aku denger-dengar. Kakak itu pemilih bioskop ya. Soalnya aku ada tantangan nih buat kakak. Oke. Pertama, perkenalkan dulu nama aku. Gue awaim. Ya, si Miawak. Oke, aku dikasih tahu sama seseorang. Kalau di dalam rumah hantu itu ada film horror terbaik di dunia. Serius? Iya, Kak. Tapi kuncinya harus kita cari dulu. Seingat aku, salah satu kuncinya akan direlang hari ini, Kak. Di dalam geduk WFC. Kalau kakak kesana sekarang, siapa tahu kuncinya masih ada. Oh, apakah ini alasan kenapa tiap kali aku masuk, itu aku terkunci. Aku butuh questnya si Miawak dulu. Thank you infonya. Sama-sama, Kak. Semangat ya, Kak. Semoga menang lelangnya. Iya, siap. Bicara dengan kakek roti. Ketemu kakek dulu deh. Mana sih kakek? Kakek, uangku habis. Pinjamlah uang. Pinjamkan saya uang. Oh, kane ganai. Oh, kane ganai. Cesa. Aku tak punya uang. Oh, ada apa ini? Halo? Halo? Tukang lelang. Oh iya, di sini ternyata. Dan untuk lelang yang terakhir adalah... Oh, kita ada pendatang baru. Silahkan bergabung. Nah, barang lelang terakhir ini adalah... Kunci merah yang langka. Saya akan membuka harga untuk kunci ini seharga 500. Dan lelangnya akan dimulai hari ini. Sekarang aku gak punya uang yang banyak. Aku, uangku cuma uang recehan, oke? 600. Dari pendatang baru kita. Ada yang berani lebih tinggi? Oh, si Noslet. Oh, ini Nelson. Bikin krim. 750. Waduh, kita jangan kalah sama si Bikin Krim. 750 dari kakak di sana. Bagaimana kakak pendatang baru mau melawan 1.500? Wow, dua kali lipat. Bagaimana kakak yang di sana? Atau dari yang lain? Bagaimana? Oke. Terjuang kakak pendatang baru dengan 1.500. Silahkan temukan saya setelah lelang ini selesai... ...untuk mengambil dan membayar barang Anda. Oke. Untuk dikasih waktu. Wah, kakak antusias banget ya untuk membeli kunci merah itu. Pasti kakak mau buka rumah hantu ya. Kok tahu? Aku juga penasaran soalnya. Oh iya, perkenalkan kak. Nama aku Noslet. Iya, iya, bikin krim. Sebenarnya aku mempunyai kunci satu lagi kak yang berwarna biru kakak. Mau? Mau dong. Eits, tunggu sebentar. Kalau kakak mau kunci biru ini, kakak harus melewati beberapa tantangan yang aku kasih. Apa tuh? Temui aku malam ini di depan rumah hantu ya kak. Jangan lupa buat bawa kunci merah itu juga ya kak. Oke, banyak sekali tugasnya. Banyak sekali misinya. Bentar aku. Oh, ternyata uangku sudah 4.000. Oke, terima kasih para pegawaiku sudah bekerja keras. Selamat ya. Anda sudah memenangkan kunci ini dari lelang. Kalau uangnya sudah siap, temui saya di sini ya. Udah, udah, udah. Ini ada duitnya. Nih, sudah saya bayar ya. Oke, ini kuncinya. Sekali lagi. Selamat ya. Ho, 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 ho. Of course. Of course. Kita dapat kuncinya. Yeah. Alright, kita punya uang yang cukup walaupun dia ngepas banget ini duitnya. Bro, oke. Kita perlu apa lagi ya? Mari kita cek misi-misinya. Kita bicara dengan kakek roti. Dimanakah kakek roti? Iya, iya, iya. Kita akan menandai di quest. Bentar, ini mesinnya rusak. Hah, bisa apa sih mereka tanpa aku? Ah, ini dia si kakek roti. Pagi nak, jadi bagaimana dengan tukangnya? Kerjanya bagus? Jelaskan situasi. Loh, kenapa nak? Itu sudah murah loh. Mahal banget, gak ada duit segitu. Dulu saya pas renovasi, harganya jauh lebih mahal. Oh, ya berapa? Saya lupa. Tapi seinget saya, harganya menyuntuh jutaan. Makanya, mumpung murah, sikat aja nak. Daripada cari tukang lagi. Kok aku mencium bau-bau nipu ya? Karena pake orang dalam. Jadi kayak pake tukang ini aja. Dan sebenernya tukangnya itu tuh kerjanya gak bener. Kayak gitu gak sih? Hmm. Bicara dengan tukang. Oke, kita bolak-balik kesini, kesana. Kutemui tukang. Banyak sekali yang harus kukerjakan. Alright, nah ini tukangnya nih. Jadi gimana nih negosiasinya? Gimana jadi gak 500 ribu ya? Iya, buruan bayar. Kalo gak gua tinggal nih. Jadi kita sepakat ya. Mahal banget. Oke, si Tabah datang. Tunggu! 500 ribu? Jangan dengarkan penipu itu. Renovasi ruangan tuh paling mahal ya 20 ribu aja kok. Apaan sih? Ngapain lu ikut campur dah? Dah lah, gua campur duluan. Dasar lu buang-buang waktu gua aja. Oh, baik banget habat. Maaf, tapi itu tadi terlalu mahal. Lebih baik aku saja ya renovasi. Supaya kamu tidak bertemu dengan penipu lain. Oke, oke. Jadi berapa? Sebentar ya. Saya permisi untuk melihat ke dalam. Emang sesuai namanya. Orangnya Tabah dan baik sekali. Mukanya melas banget soalnya. Lihatlah mukanya itu. Polos. Kasihan. Muka-muka orang kasihan. Oke, habet. Udah dicek. Aduh, ini mah 10 ribu aja udah cukup kok. Hampir aja ketipu. 500 ribu. Iya loh, 10 ribu. Uff. Oke. Wah, kita masih perlu grinding-grinding ya. Buat renovasi. Tapi sebenernya ini udah produktif banget sih video ini. Aku banyak sekali menyelesaikan misi. Oh, wait, 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 wait. Untuk yang terakhir, untuk yang terakhir. Oke, kita akan kasih onigiri yang terakhir. Untuk bapak lebar. Lucunya, makasih ya. Tapi karena udah ada dekorasi di lantai dan di ending, atapnya juga. Ternyata belum berakhir. Tolong boleh bawain satu lagi? Gak please banget ini yang terakhir kok. Janji. Ini kok lama-lama aku diprank ya. Hiasan roket gantung. Minta berapa? Tiga lagi. Hiasan roket gantung. Coba aku lihat harganya berapa dulu. Hiasan roket gantung. Hiasan roket gantung. Uh, gak ada duitnya. Yaudah lah. Alright. So, karena hiasan roket gantungnya mahal dan uangku juga habis. So, ya aku harap kan enjoy cukup segitu aja dulu. Ya, aku main tuh udah sampai satu jam lebih. Seru banget ya. Aku banyak menyelesaikan side mission. Dan kita juga udah beberapa kali melihat drama antara pertukangan di sini ya. Oke, oh penggorengannya rusak. Of course. So, ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. No! Bentar! Ini di silap. No, 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 no. Jangan. Awas nanti kebakaran. Minggir dulu. Terima kasih. Dadah. Ciao.